selamat menikmati semoga kabarnya baik-baik aja dan set selalu ya tentunya dan seperti biasa juga hari ini aku bakal share lagi untuk aktivitas aku nah ini tuh kegiatan aku setelah satu minggu dinunukan ya bun jadi setelah satu minggu aku baru bisa bikin vlog lagi karena kemarin kan hp aku tuh full memorinya dengan vlog atau video-video aku yang ada di kapal itu kan belum sempat aku editkan jadi memori hp aku tuh full jadi aku selesain dulu untuk si video yang di kapal baru aku bikin video dan itu aku udah satu minggu ya bun dinunukan ini nah untuk kegiatan sore ini aku tuh mau temani mama aku tuh buat belanja ini tuh belanja untuk yang di rumah sekaligus juga belanja untuk yang dipakai buat jualan besok ya jadi hampir selama satu minggu aku disini kegiatan aku setiap sorenya itu sama seperti ini ya bun aku tuh selalu temani mama aku tuh belanja setiap sorenya di pasar nah untuk yang pertama ini aku tuh pergi di pasar ikan ini mau beli udang setengah kilo aja dan disini untuk udangnya tuh murah banget ya bun harganya 25 ribu untuk setengah kilonya nah mohon maaf juga ya kalau suara dubbing aku ini tuh ada suara anak aku karena dia juga lagi main-main sementara aku dubbing selesai beli udang disini mama aku tuh lanjut beli rebon ya bun jadi beli rebon itu gak banyak cukup seperempat aja karena itu nanti jadi bahan dasar untuk jualan mama aku nah untuk di pasar ini sebenarnya gak terlalu banyak sih untuk yang dibeli disini karena nanti bakal lanjut lagi ke pasar yang selanjutnya jadi untuk sore sore kayak gini tuh pertama pergi ke pasar ikan dulu terus lagi nanti lanjut ke pasar aku gak tau ya nama pasarnya itu apa cuman emang di pasar itu mama aku tuh biasanya beli kol sama beli ubi untuk dipakai jualan keesokan harinya oke lanjut ya jadi sebelum pergi ke pasar ini mampir dulu ya ke toko roti mama aku tuh mau beli roti tawar sementara aku juga mau beli coklat glass tadi rencananya mau ngambil ukuran yang besar tapi ini aku ambil yang udah dibungkus seperti ini aja untuk harganya juga murah ya Rp14.000 sementara kalau coklat glass yang udah dikemas seperti yang ada di atas itu harganya Rp28.000 tapi disini aku mau coba dulu yang glass yang udah dibungkus itu yang udah dikemas aku beli satu sama beli roti tawar aja aku tuh sebenarnya udah dari kemarin kemarin pengen bikin vlog ya bun cuman emang aku tuh kendala di tripod aku tuh belum sempat beli tripod ya bun karena tripod aku tuh aku tinggal gitu ya di rumah rencana aku mau bawa cuman karena kata suami aku tuh rempong banget gitu ya karena tripod aku tuh ukurannya 2 meter jadi kalau dipendekin ya tetap aja gitu ya Pak Henjang jadi lebih bagus kata suami aku tuh nggak usah dibawa nah oke ini aku udah sampai di pasar yang satunya lagi jadi disini pertama mama aku tuh mau beli minyak terus mama mau beli kacang nah di tempat ini mama aku tuh juga mau pilih-pilih ubi ini mau beli ubi rambak ya mama aku juga mau beli tomat terus beli cabai beli kol pokoknya bahan-bahan yang mau dipakai buat jualan besok semuanya mama aku tuh beli disini tapi kecuali untuk ikan-ikan beda pasarnya ya bun nah ini mama aku tuh lanjut lagi mau pergi beli bawang merah dan bawang putih yang udah dikupas kalau di pasar ini tuh enak banget ya bun udah ada bawang merah bawang putih yang udah dikupas kalau di tempat aku mah nggak ada nah sebelum pergi ini mampir dulu ya mama aku tuh mau beli bawang bombay sama mau beli cabai keriting karena tadi kan ada beli udang ya bun kata mama aku tuh kalau masak udang lebih enaknya tuh kalau dipakai tumisan bawang bombay nah singkat cerita ini aku udah sampai di rumah jadi disini karena nggak punya tripod aku tuh pakai ngeganjelnya itu pakai handbody gitu ya bun ditaruh di toples terus lanjutnya aku tuh masak untuk udang balado cuman nggak aku videoin karena di dapur ini tuh lumayan apa ya pencahayaannya tuh kurang nah oke lanjut lagi ini tuh kalau nggak salah di keesokan malamnya jadi bukan di hari yang sama ya bun jadi ini keesokan malamnya aku tuh mau pergi ke mister DIY ini rencananya aku mau beli tripod aku mau cari-cari tripod tapi yang pertama kali ini aku cuman ngeliat apa ya aksesoris anak-anak ini tuh ada rambut kepang palsu itu cakep banget cuman nggak aku beli karena aku pikir itu nggak penting-penting banget sebenarnya aku naksir banget sama barang-barang yang ada mister DIY ini kebetulan banyak juga ya untuk perabotan-perabotan rumah tangganya tapi sama sekali nggak bisa aku beli ya karena kalaupun aku mau beli disini aku nggak pakai sama sekali ya bun jadi nanti insya Allah kalau aku udah pulang ke Palu aku tinggal beli aja di mister DIY kebetulan kan di tempat aku tuh baru aja buka mister DIY ya semoga aja barang-barangnya tuh cakep-cakep seperti kayak mister DIY disini tapi kayaknya barangnya hampir sama semua ya bun nah disini aku tuh muter-muter dulu sambil nyari-nyari tripod dimana tempat tripod rencananya aku tuh mau cari tripod yang ukurannya 1 meter atau 1 meter lebih gitu ya karena aku pikir yang 2 meter kayaknya nggak ada yang jualan paling yang jual itu di Shopee aja jadi disini pas udah jalan-jalan ke tempat bagian handset ternyata aku dapet tripod disini dapet tripodnya itu yang pendek-pendek semua ya bun dan untuk harganya juga 2 kali lipat dengan harga di tempat aku di Palu sana kalau biasanya aku tuh beli tripod harganya kan 15 ribu gitu ya bun kalau ukuran yang pendek tapi disini harganya itu 35 ribu jadi mau nggak mau aku tetap beli karena aku nggak punya tripod buat bikin video disini ya padahal aku tuh punya tripod pendek seperti ini tuh di rumah 2 ya bun cuman aku nggak kepikiran sama sekali buat bawa tripod aku tuh kemarin jadi nanti pas udah kepikiran mau bikin vlog aku tuh tiba-tiba pikir ternyata aku tuh nggak bawa tripod aku jadi ya mau nggak mau aku harus tetap beli karena itu aku butuhkan meskipun tripodnya itu pendek tapi masih bisa aku akalin aku simpan di kulkas ataupun aku simpan di atas lemari jadi ya masih bisa aku pakai gitu terus lanjut ini aku naik ke lantai yang paling atas di bagian atas itu tempatnya alat tulis dan permainan jadi disini anak aku tuh cuman beli buku mewarnai sama mau beli spidol ya spidol warna aja nah kalau disini aku tuh nggak ngebolehin anak aku tuh beli mainan karena nanti tuh bikin susah aku pas udah mau balik ke palu lagi itu bikin nambah-nambah barang aja ya jadi kalau mau beli mainan nanti pas udah sampai di palu aja kalau cuman buku gambar dan pensil-pensil kayak gini tuh menurut aku nggak apa-apa karena sekalian untuk belajar juga ya soalnya anak aku ini kan libur hampir 3 bulan jadi untuk belajarnya ya di rumah aja mewarnai terus aku juga biasanya ajar-ajar anak aku tuh buat menulis gitu sebenarnya kalau datang ke tempat ini aku tuh kayak gemes-gemes gitu ya bun pengen beli beberapa barang-barang yang lucu dan bagus-bagus aja gitu ya menurut aku tapi aku tetap tahan nanti insya Allah kalau aku udah pulang baru aku gaskan karena insya Allah nanti kalau mau pulang aku tuh bakal makeover untuk ruang tamu kamar sama dapur ya semoga aja insya Allah nggak ada halangan pulang nanti aku bakal makeover yang bener-bener makeover gitu ya bun jadi disini aku cari cuannya dulu kumpul-kumpulin duitnya dulu disini baru nanti kalau udah pulang insya Allah tinggal langsung di makeover gitu ya rumah nah singkat cerita disini aku tuh udah selesai aku cuma beli tripod sama beli buku mewarnai dan spidol aku hanya beli itu aja ya bun dan ini tuh pertama kalinya aku tuh keluar malam di nunukan karena selama hampir satu minggu disini aku tuh nggak keluar pokoknya pulang dari jualan itu yang langsung ke rumah aja gitu ya tidur istirahat oke lanjut ini untuk kegiatan aku di hari keberapa ya ini udah hampir satu minggu lebih ini tuh kegiatan aku di malam rabu aku tuh mau ngajakin anak aku buat pergi ke alun-alun di nunukan disini tuh banyak banget wahana permainan untuk anak-anak karena udah hampir satu minggu anak aku tuh nggak aku bawa keluar jalan-jalan jadi malam ini aku bawa ini maunya main mobil-mobil nanti dia bakal naik sama adik aku dan selain main mobil-mobil remote atau mobil-mobil aki disini tuh banyak wahana lain kayak odong-odong terus ada istana balon dan ada main apa ya mandi bola juga pokoknya banyak gitu ya bun cuman untuk malam ini anak aku tuh cuman main mobil-mobil aja sama nanti main istana balon sebenarnya kegiatan aku disini tuh cukup banyak ya bun dan sayang banget gitu ya kalau nggak aku bikin vlog cuman kendalanya disini hape aku tuh selalu full gitu ya memorinya jadi aku tuh harus nyelesain dulu video yang udah aku tag aku edit dulu terus aku simpan nanti kalau udah selesai itu yang mentahannya itu aku buang terus nah baru aku bikin video baru kalau nggak seperti itu aku nggak bisa bikin video baru ya bun karena stuck di memori hape aku tuh full terus padahal aku tuh udah tambah memori cuman emang aku nggak tau ya di hape aku nih seperti apa gimana pokoknya udah tambah memori tapi tetap aja gitu memorinya full dan untuk video aku yang selanjutnya nanti bakal aku share lagi untuk kegiatan atau aktivitas apa aja yang aku lakukan selama berada di rumah mamaku ya pokoknya teman-teman semua pentengin aja ya nanti video aku dan jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalain tombol notifikasinya biar setiap kali aku upload video terbaru kalian dapat pemberitahuannya dan untuk sekarang aku juga udah mulai berkunjung nih sama teman-teman semua dan semoga aja aku tuh makin konsisten ya apalagi sekarang aku tuh udah monet jadi harus lebih semangat lagi gitu ya untuk buat konten-kontennya nah karena udah hampir di pengujung video terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video aku selanjutnya ya wassalamualaikum selamat menikmati